Salam sejahtera bagi kita semua, ini terlalu bersemangat, jadi gak lupa juga untuk membuka. Nah, perkenalkan saya adalah Arief Zainuddin, materi yang akan saya bawakan ini dengan etika publikasi bagi penulis khusus bagi penulis. Nah, ini sedikit profil dari saya, Bapak-Ibu bisa hubungi saya, manakala ada beberapa pertanyaan yang belum tuntas pada pertemuan pagi menjelang siang ini, dapat meng-email ataupun dapat mengontak WA saya, dan saya sementara bertugas di Universitas Pancasakti, Tegal, dan mengajar di program studi. Nah, saya juga sering membantu tim penilaian angka kredit bagi dosen di kampus saya ataupun di luar pun juga untuk menilai dan menelisik apakah artikel ini sebenarnya menyalahi etika atau tidak. Nah, ini memang ada beberapa tim ya, termasuk saya, dan saya juga menjadi anggota Relawan Jurnal Indonesia sejak tahun 2017, dan sampai saat ini masih dipercayai untuk mengisi beberapa workshop yang diamanahi oleh Relawan Jurnal Indonesia. Dan sedikit promo ya, Mas Yorisia, di Relawan Jurnal Indonesia saat ini ada program seribu jurnal kreditasi. Nah, semalam itu saya baru melakukan supervisi seribu jurnal kreditasi, baru sepuluh sih yang ditugasi saya. Nah, seribu jurnal kreditasi, manakala ada PIP yang jadi PIP akan melakukan reakreditasi atau melakukan akreditasi jurnal, silakan saja submit di website seribu jurnal kreditasi oleh Relawan Jurnal Indonesia. Mungkin Mas Yoris bisa menampilkannya nanti ya di akhir sesi ya. Jadi website-nya seperti apa. Nah, pada kali ini memang sangat-sangat bagus membahas terakhir dengan publikasi. Kenapa demikian? Karena memang di awal tahun 2021 sudah beberapa kali ada perguruan tinggi negeri ataupun swasta sudah dijadali informasi ada mal publikasi atau kesalahan dalam publikasi. Nah, kasusnya sangat panjang dan kasusnya memang berlambat. Karena memang etika publikasi kalau di LIPI di tahun 2014 itu memang mengeluarkan pedoman atau internet akademik publikasi. Itu LIPI, enggak tahu sementara masih dicaput apa enggak kemarin, tapi itu menjadi di LIPI itu sudah mengeluarkan peraturan pedoman agar bagi penulis itu terhindar dari mal publikasi atau kelesalahan dalam publikasi. Nah, etika publikasi sendiri ini memang saat ini menjadi sangat vital. Kenapa sangat vital? Ini memang saat Indonesia khususnya akan mengarahkan kepada kesalahan dalam publikasi. Apa? Menyoroti atau memperbaiki kesalahan yang sering-sering dilakukan oleh beberapa penulis. Nah, ini bisa dilihat kalau dilihat dari perka LIPI 65 tahun 2014 tentang kode etika publikasi ilmiah. Nah, ternyata memang etika publikasi ini mengaturnya dengan bagaimana penulisan yang baik, terus kemudian dalam melaksanakan penelitian, dan tentunya mendisiminasikan dari hasil riset tersebut yang berbentuk naskah ilmiah. Nah, tentu pada perkembangan publikasi etik ini, khususnya di Indonesia, mengaturnya beberapa lembaga rujukan yang mengeluarkan kode etik, tepatnya kode etik di dalam publikasi. Yang pertama adalah MITE, Komite on Publication Ethics, yang sering banyak dianut di Indonesia, apalagi pengelola jurnal di Indonesia. Publicationethics.org, silakan Bapak-Ibu bisa lihat. Terus kemudian ada World Association of Medical Editors. Nah, ini memang kalau di dunia kesehatan, dalam mempublikasikan naskahnya, ini memang sangat berpedoman kepada etika publikasi, jangan sampai salah informasi atau bias informasi terhadap naskah yang diperlukan. Terus ada International Committee of Medical Editors, KSC, KSA, Council of Science Editor, atau KES, Council of Science Editor. Nah, Bapak-Ibu, hanya untuk pedoman kita semua bagi penulis, silakan bisa saya menyarankan beberapa website ini untuk dirujuk oleh Bapak-Ibu dalam mempersiapkan penulisan artikel. Nah, saya ingin melihat dari beberapa pendapat dari Komite Publikasi Ethics, ternyata memang ada beberapa jenis pelanggaran publikasi. Nah, fabrikasi data, falsifikasi plagiat. Nah, khusus yang plagiat ini saya akan berbicara panjang lebar terkait dengan plagiat. Karena memang di Indonesia, di awal tahun sudah membahas hal plagiat ini. Sebenarnya kalau dilihat, bisa enggak sih Pak? Pernah saya ditanya, kalau dihasilkan nasi plagiat melalui turnitin atau autenticate, terus kemudian hasilnya tinggi, apakah itu bisa dikatakan plagiat atau tidak? Kalau saya ditanya seperti itu, saya akan melihat jawab nanti dulu. Menilai bahwa naskah itu plagiat. Kalau kita mengucap bahwa naskah itu plagiat, ini memang akan berdampak buruk bagi si penulisnya. Nah, maka setiap saya ditugasi untuk melakukan uji plagiat, nanti dulu. Kenapa? Karena saya akan menelisik lebih dalam poin-poinnya. Atau naskah yang di blok warna terhadap atau hasil dari uji plagiat menggunakan turnitin atau autenticate. Terkait dengan fabrikasi. Bapak-Ibu, tadi di Mas Yusuf, ada beberapa pertanyaan terkait dengan, kalau misalnya hasil riset, disertasi misalnya, bisa enggak sih dipecah? Nah, itu kan banyak argumen nih. Saya akan berangkatnya dari situ. Terkait dengan fabrikasi. Fabrikasi ini sebenarnya adalah memanipulasikan data. memanipulasikan data atau informasi palsu hasil pian ke dalam karya ilmiahnya atau naskah ilmiahnya yang dibuat. Nah, kalau pertanyaan bisa dipecah enggak? Kalau misalnya penelitian atau hasil disertasi itu bisa dipecah, sebenarnya kita akan lihat dulu, naskah yang dipublikasikannya agak pecah-pecah tidak terpotong-potong datanya, sehingga menjadi bias. Nah, saya dasar asumsinya adalah data tersebut. Jangan saya kalau misalnya dalam kesimpulannya ternyata misalnya ada implementasi kebijakan IK, terus kemudian terhadap kepuasan masyarakat. Bagaimana? Nah, itu kan merupakan kesatuan data ya. Untuk menjawab bahwa puas enggak sih sebuah masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu merupakan satu kesatuan data. Artinya, itu tidak boleh dipecah sebenarnya. Tetapi kalau misalnya ada beberapa data, data A, data B, data C, dan segala macam, nah itu silakan bisa dipecah dari berbagai macam variable naskah ilmiah yang akan dipublikasikan. Itu silakan saja mereproduksi, melakukan publikasi, tetapi tidak memotong data. Itu poin pentingnya adalah di situ. Jangan sampai salah memotong data, akhirnya tidak utuh. Naskahnya ini tidak utuh. Buku itu kan ada chapter 1, chapter 2, chapter 3. Revisi 1, revisi 2. Sebenarnya kalau dalam naskah ilmiah enggak bisa seperti itu. Maka argumentasinya adalah, basicnya adalah dari data tersebut. Variable-nya banyak, datanya juga banyak untuk memecah beberapa naskah publikasi. Seperti tadi argumentnya dari Mas Yusuf, sebenarnya filsafatnya ada di data. Kemudian terkait dengan falsifikasi atau perekayasan data informasi. Sudah datanya dibuat-buat, ternyata ada rekayasa data. Seakan-akan itu masalah. Tetapi sebenarnya realnya itu tidak menjadi masalah. Ini yang menjadi fatal. Ini biasa terjadinya di mana? Terjadinya biasanya adalah siswa kita, mahasiswa kita. Paling banyak itu mahasiswa kita. Ataupun juga pernah saya menemukan dosen. Nah, ini merekayasa data. Nah, merekayasa data seakan-akan terjadi masalah tersebut di sebuah daerah. Padahal di daerah tersebut tidak ada masalah yang diargumentasikan di dalam riset. Nah, ini yang menjadi fatal. Nah, kemudian bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini sebenarnya adalah sikap dari penulis. Padahal sudah tahu. Misalnya saya menulis terkait, oh sebenarnya masyarakat itu sudah merasa puas dengan kebijakan pemerintah. Tetapi saya sebagai penulis ini harus tuntutannya harus menemukan masalah. Nah, menemukan masalah ini yang sering kita tergoda terkait dengan perekayasaan data. Nah, perekayasaan data seakan-akan itu menjadi masalah. Ini yang fatal. Dan sebaiknya ini muncul sering terjadi pada penulisan, introduction, atau pendahuluan. Sering terjadinya seperti itu. Agar kita bisa mendudukan antara riset terdahulu sehingga bisa memunculkan novelty yang akan kita temukan. Nah, ini yang menjadi fatal. Nah, ini teman-teman penulis sebaiknya menghindari terkait dengan saya sebagai dosen pembimbing kadang menemukan seperti ini. Langsung saya ganti. Karena ini sudah menyalahnya. Terkait dengan falsifikasi data, sanksinya bagaimana? Sebenarnya sanksinya kembali kepada moral kita. Moral sih pada penulis. Terkait dengan moralnya, ini sudah menipu. Berarti kan sudah penipuan terkait dengan moralnya. Nanti saya akan tunjukkan. Ada beberapa chat masuk yang ternyata ini memang banyak kasusnya. Nah, ini terkait dengan plagiat. Agak cepat ya Mas Yoris ya, karena setengah jam sih ya. Kemudian terkait dengan, nah ini contus plagiat Bapak. Pernah saya di screen capture kan, laporan terkait dengan plagiat. Jadi ada salah satu penulis. Salah satu penulis yang mempublikasikan naskahnya di jurnal internasional. Nah, terus kemudian pengelolanya mengontek saya, menghubungi saya. Tak ada masalah seperti ini. Karena penulis kami, penulis dari jurnal kami itu mempublikasikan menurut dia. Nah, itu menerbitkan hasil tulisan dia yang telah dulu dipublikasikan di jurnal luar. Dengan bahasa Inggris. Oke, sementara sebagai pengelola jurnal, tahan dulu. Jangan menggunakan hak jawab terhadap kasus ini. Tetapi yang pertama adalah dilihat bagian mana sih yang menurut dia itu plagiat. Nah, ternyata dia itu melakukan replikasi teori. Nah, jadi Bapak-Ibu pernah menemukan begini. Tugas akhir kita, tugas akhir mahasiswa kita. Kadang kan begini. Efektif, maaf, efektif analisis indeks kepuasan pelayanan publik di kota X. Nah, kemudian muncul lagi riset mahasiswa kita juga. Analisis indeks kepuasan di kota Y. Nah, teorinya kan sama-sama nih. Analisis indeks kepuasan sama-sama saja. Menurut Bapak-Ibu, sah enggak itu? Nah, kasus ini, yang terjadi di laporan saya, ini adalah replikasi teori. Menggunakan teori. Kenapa? Teorinya kan didesiminasikan. Agar teman-teman penulis, dosen, peneliti itu juga menggunakan teori yang itu. Salah enggak salah. Karena ini sudah teori yang benar-benar, yang ditemukan secara prosedural. Agar peneliti itu menggunakan teori ini. Atau mengutip teori ini. Padahal setelah ditelisik, ternyata teorinya itu sudah dikutip dengan baik. Terus kemudian sudah diakui. Sudah diakui, terus kemudian tidak menghilangkan makna. Nah, ini tidak salah. Ini tidak sering terjadi demikian. Akhirnya kasus ini hilang dengan sendirinya karena dimintai, yang penggugat itu dimintai. Mas Gian mana sih yang sebenarnya itu menurut dia, penggugatnya itu, menurut dia melakukan kabiat. Ditanya seperti itu sampai detik ini pun tidak memberikan informasi itu. Akhirnya kasus ini ditutup dengan sendirinya. Nah, inilah kasus-kasus plagiat. Karena tidak bisa membuktikan plagiatnya itu di posisi yang matah. Nah, saya mengutip materinya dari kawan saya di Surabaya. Dr. Ide Bagus, Brio ini menjadi tenaga ahli di Ristek. Nah, hasil risetnya dia, mengklasifikasikan ada tiga. Terkait dengan kemiripan. Jadi, tadi di awal saya mengatakan bahwa kalau misalnya hasilnya tinggi, hasil uji similaritas, itu sebenarnya jangan men-judgment bahwa ini plagiat dulu. Nanti dulu, stop deh. Stop. Kita lihat dulu. Kita lihat satu persatu. Nah, di dalam teori ini, kawan saya, itu ada menemukan bahwa akra. Ada jenis, utama akra. Akui integritas. Integrasikan tulisannya. Kutipannya. Terus kemudian non-plagiat. Kemudian plagiat. Plagiarisme akui integrasi. Terus kemudian plagiarisme integrasi. Dan zero publicasi. Kita akan masuk yang pertama. Poin A. Nah, yang poin A ini memang kalau setelah dicek, dicek ternyata ada kesamaan. Terus kemudian bagaimana kesamaannya itu? Nah, tahap awalnya memang memeriksa dulu ya. Menggunakan alat bantai kalau kebiasaannya yang dirucuk oleh kementerian. Ada dua ya. Identicate atau turnitin. Nah, sebatas informasi kemarin di LLL Diktinam, itu memang penggunaan similarity hasil, similarity report harus ada empat indikator ya. Yang pertama, kalau tidak salah ada student report, terus web source, kemudian apa dua itu, web source, terus kemudian database, database artikel yang di cross-reft, terus kemudian ada student paper-nya. Nah, ini poin empat ini harus terisi. Zero kah atau ada isinya. Nah, kembali kepada hasil uji similaritas. Nah, setelah dicek, terus kemudian ada kesamaan tekstual, dan biasanya itu ditandai dengan highlight warna, warna-warni yang biru dan segala macam. Pertama, apabila terdapat kesamaan tekstual, pemeriksa harus mencermati kesamaan tersebut. Termasuk pada kesamaan yang perlu diakui atau tidak perlu diakui. Jadi kita akan milih diakui, diakui oleh si penulis maksudnya atau tidak diakui. Nah, kalau misalnya diakui, tentu dia harus bisa melakukan paraphrase dengan tidak menghilangkan maklumat yang sudah ada. Ada kemiripan tekstual. Frase bisa dilakukan paraphrase. Nah, kemudian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiripan tersebut tidak digolongkan lagi ya. Karena merupakan integrisa yang diakui secara madai. Sudah dikutip, terus maknanya sudah baik atau sudah sesuai dengan teori aslinya, sudah memadai, sudah dengan ketentuan penulisan yang baik. Nah, terus kemudian ini masuk ke golongan akra, akui, integrasi. Nah, ini digolongkan tidak plakiat. Nah, tidak plakiat. Nah, terus kemudian kalau misalnya yang kedua, tidak sesuai, sudah diakui, tetapi tidak sesuai dengan gaya selingkungan yang baik. Nah, terus kemudian tidak memadai dalam hal penulisannya, tata penulisannya juga tidak baik. Dan itu bisa disimpulkan bahwa kemiripan tersebut melakukan plakiat. Nah, tidak ditulis dengan baik artinya tidak mengakui siapa penulisnya gitu kan. Terus kemudian kutipannya tidak sesuai dengan kaedah keilmuan yang baik, maka itu masuk ke A. Nah, terus kemudian yang berikutnya, sudah ada kesamaan tekstual, tetapi tidak diakui. Tidak, oh ternyata ada teori A membahas terkait dengan I, gitu ya. Itu yang tidak diakui. Itu masuk ke kolom plakiat, atau biasanya tidak menuliskan sumber rujukan yang baik dan benar. Nah, terus kemudian yang berikutnya, yang poin B. Nah, yang poin B ini ada kesamaan, tetapi tidak perlu diakui. Atau biasa kita mengenal, kalau saya menyebutkan adalah bahasa umum, bahasa lasin. Contoh bahasa lasin. Kita mengutip sebuah undang-undang, maaf, bukan mengutip, menuliskan undang-undang Republik Indonesia. Itu kan banyak sekali, gitu ya. Banyak sekali dituliskan di dalam sebuah naskah, untuk biasanya mengiritisi terkait dengan kebijakan. Menurut undang-undang Republik Indonesia, pasti kalau dilakukan hasil uji similaritas, itu pasti akan terblok. Nah, itu masuk di dalam kalimat umum. Terus, informasi-informasi yang memang dapat berupa ungkapan ilmiah atau ungkapan non-ilmiah. Nah, kalau saya akan beranjut kepada kalimat umum dulu. Ungkapan ilmiah. Nah, biasanya ungkapan ilmiah kan banyak sekali ya. Misalnya, metode. Terus kemudian terkait dengan deskriptif, kualitatif, kualitatif. Nah, itu kan sama tuh. Terus kemudian ada yang non-ilmiah kan Bapak-Ibu sudah paham ini. Nah, terus kemudian ada beberapa salinan dokumen ini yang tadi saya katakan sebuah peraturan. Nah, diterbitkan terus kemudian bisa diterbitkan di dalam, maksudnya terbitan asal ini artinya peraturan perundang-undangan yang dipublish di dalam sebuah website resmi kementerian misalnya atau pemerintah daerah. Misalnya ada JDIH, kementerian, kelautan gitu kan. Pasti ada. Nah, secara screening di uji kemiripan pasti akan terdetek gitu. JDIH, kementerian, kelautan gitu. Itu pasti muncul. Nah, diakui. Ini sebenarnya nggak perlu diakui karena itu bahasa umum gitu loh. Undang-undang sih menuliskan undang-undang nggak perlu deh. Pasal bagaimana, ya juga nggak perlu di... Di kesamaannya tidak perlu diakui atau ditulis sesuai dengan yang mengutip teori yang tadi. Nah, terus kemudian yang terakhir terkait dengan pasca terbitra. Ini golongan ini, golongan yang kesamaan tidak perlu diakui ini. Yang dari ungkapan ilmiah, non-ilmiah, terus kemudian mengutip sebuah kalimat bahasa lazim atau bahasa umum itu sebenarnya tidak dianggap plagiat. Terus kan yang terakhir terkait dengan apabila hasil cek kemiripan naskah menunjukkan tidak ada kesamaan tekstual. Maka perlu melakukan pemeriksaan dengan bahasa lain. Nah, kasus yang tadi saya sampaikan, yang di pertama itu ada saya paparkan kolom set. Nah, itu sebenarnya pernah saya melakukan uji-plagiat dua kali dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kenapa demikian? Pasti pada umum kita melakukan uji plagiat, naskah kita yang sudah ditulis itu, ya, uji yang sudah ditulis oleh kita, kalau misalnya asal mulanya bahasa Indonesia terus kemudian diterbitkan dalam bahasa Inggris, kemudian di sana di screening gitu ya, pasti bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris tidak akan ketemu kemiripannya. Maka perlu dilakukan oleh petugas kita atau kita sebagai penulis, melakukan uji screening dengan menggunakan dua bahasa, kalau terdapat manakala ini terjadi adalah hasil uji similaritasnya adalah zero atau nol. Sebagai penulis, maka kita sebenarnya jangan langsung percaya dulu. Kita alih bahasa Indonesia kan, terus oh ternyata memang sedikit. Oh, maka ini dikatakan tidak ada kesamaan tekstual. Nah, terus sudah dilakukan cek dalam bahasa lain, ternyata juga tidak ada kesamaan tekstual. Nah, maka dapat ditentukan tidak ditemukan indikasi plagiat. Nah, ini tergolongannya adalah tidak plagiat. Nah, Bapak-Ibu semuanya, ini saya cuma hanya beberapa memberikan sebuah informasi terkait dengan komite publikasi etik, terkait dengan jenis pelanggaran dan bentuk-bentuknya. Nah, ini yang tadi saya katakan, misalnya naskah kita sama-sama diajukan atau disubmit ke dua jurnal. Nah, ini masuk di dalam pengajuan jamaat. Pengajuan jamaat ini ada beberapa kali jurnal di luar, misalnya Kogen Open Archive, miliknya Tyler Francis. Di situ sudah jelas, ada klausul menyatakan bahwa naskah ini dilarang untuk melakukan submit atau pengajuan pada jurnal lain selain di Kogen Open Archive. Nah, ini makanya tadi saya mengatakan sebelum melakukan submission, Bapak-Ibu tolong bisa dilihat dengan komite menu publikasi etiknya dulu. Nah, agar dampaknya bagaimana, manakala ditemukan gitu ya. Pernah saya melihat bahwa pengajuan jamaat bagaimana ini terjadinya di luar sana. Nah, di luar sana sebenarnya ini akan melakukan konfirmasi. Kalau sama-sama diterbitkan di dalam satu perusahaan, Tyler Francis. Itu kalau ada editorial manuskrip di dalam satu sistem sebenarnya itu bisa terbaca. Nah, pernah saya menemukan ada satu naskah yang ditugasi oleh Salatasu Jurnal di luar, miliknya Tyler Francis. Ternyata ada klausul di menu review, muncul deteksi lagi kemiripan judul yang sama di dalam sistem tersebut. Akhirnya dibatalkan publikasi. Dua-duanya dibatalkan. Nah, ini yang gambaran yang pernah terjadi di jurnal Tyler Francis. Nah, terus kemudian bagaimana sih pelaksanaan publikasi etik? Ini ada beberapa pertanyaan yang saya rangkup oleh kawan saya di RJI juga, miliknya Pak Tansil. Saya menambahkan beberapa poin yang dilematika, dilematika penulis tentunya. Terkait dengan publikasi etik. Beberapa pertanyaan yang sering muncul. Yang pertama, bolehkah menerbitkan artikel yang sudah muncul online? Bukan jurnal, ataupun prosiding, ataupun buku. Terus kemudian yang kedua, withdrawal. Artikel ilmiah sebelum diterbitkan. Bisa ditarik ulang oleh penulisnya. Terus kemudian, bolehkah jurnal atau kita membaca, melihat jurnal, menarik artikel dengan sanksi membayar. Terus kemudian, bolehkah membuat daftar hitam penulis? Nah, ini yang di Indonesia sering ada argumentasi. Bolehkah membuat daftar hitam penulis? Nah, pernah saya mendengar di dalam argumentasi seorang guru besar, pengelola jurnal juga tentunya, itu memang menginisiasikan terkait dengan pembuatan daftar hitam penulis di bidang ilmu tertentu. Nah, memang di bagian, di khususnya oleh pengelola jurnal ini, ini ditolak. Kenapa ditolak? Karena ini sudah, jangan sampai ini memojokkan seorang penulis. Walaupun seorang penulis itu salah. Melakukan hal kesalahan etik di dalam publikasi. Tetapi sebagai pengelola jurnal, itu sebenarnya dilarang. Tidak boleh membuat daftar hitam. Nanti masuk di dalam golongan pencemaran nama baik. Di dalam aspeknya. Nah, terus yang poin kelima. Bolehkah meminta penulis mencitasi artikel? Nah, ini saya akan jawab. Nah, yang pertama dulu. Prior publication. Nah, ini kalau misalnya kebijakan yang tadi saya katakan, bolehkah menerbitkan artikel yang sudah online? Tetapi bukan jurnal, bukan penelitian, ataupun yang lainnya. Nah, ini tergantung dari kebijakan dari masing-masing jurnal. Makanya terutama baca di publication etiknya. Tetapi, kalau menurut saya, ini silakan saja. Manakala itu belum. Belum dikatakan publis. Belum dikatakan terbit. Repository bagaimana? Nah, ada artikel ilmiah. Ini pasti akan menjadi kendalanya begini. Setelah di-scan usisi kemiripan, pasti akan terbaca mirip. Tetapi, ini adalah tergantung dari pengelola jurnalnya. Karena pasti reviewer akan mengetahui nama penulis artikel itu jika artikel itu sudah ditayangkan di dalam sebuah website tertentu. Nah, ini yang menyalahi etiknya adalah di situ. Kalau tadi Pak Soni mengatakan double blend, ini pasti akan ketahuan. Kalau misalnya artikel itu ditayangkan. Ditayangkan dalam bentuk bukan jurnal. Menayangkan artikel. Nah, ini pasti akan menayangkan. Tetapi kesimpulannya sebenarnya itu boleh saja. Jika memang sudah ditentukan boleh oleh kebijakan jurnal tersebut. Sekali lagi, tergantung dari kebijakan masing-masing jurnalnya. Nah, pernah saya mengeluarkan artikel yang telah disubmit sendiri oleh seorang dosen di repository. Nah, tolong Pak dikeluarkan, dihapuskan di database repository. Karena nama saya ketahuan di situ oleh editor. Maka diwajibkan untuk dihilangkan. Nah, inilah yang menjadi fatal manakala mempubliskan artikel padahal bukan final publish. Masih di dalam website non-jurl ataupun publication yang dikatakan ilmiah. Nah, terus ini salah satu contoh prior publication-nya, policy. Miliknya Elsevier. Seperti ini, ada mencantungkan. Publication in the form, abstract, abstract, agar mis, dan segala macam. Ini ketentuan. Sekali lagi adalah ketentuan dari masing-masing jurnal. Sama tidak, Pak. Pasti akan berbeda terkait dengan prior publication-nya. Atau kebijakan prior publication-nya. Nah, terus kemudian terkait dengan withdrawal, artikel ilmiah yang belum diterbitkan. Nah, sebenarnya ini sekali lagi Bapak-Ibu bisa melihat menu publication etiknya di masing-masing jurnal. Kenapa? Karena memang sekali lagi saya tekankan kebijakan etik di masing-masing jurnal itu akan banyak dinamikanya. Nah, contoh ini ya. Bolehkah mitralan artikel ilmiah yang belum diterbitkan? Nah, atur wajib mendapatkan notifikasi asetif sebenarnya. Nah, sebelum di-layout editing, hendaknya atur dikonfirmasi. Nah, jadi ada ada korespondensi sebenarnya. Ada korespondensi antara editor atau pengelola jurnal kepada penulis. Sehingga penulis ini jangan dibiarkan. Jangan digantungkan lah di bahasa ini. Entah kemana artikel itu diapakan oleh editor. Nah, sebagai pengelola jurnal ini sebenarnya sudah di Indonesia nah, ini sudah diacu dengan baik oleh pengelola jurnal di Indonesia karena wajib memberikan notifikasi bagi penulisnya. Kalau tidak ada notifikasi penulisnya kira-kira bagaimana kepada penulisnya. Penulisnya responnya bagaimana? Nah, sebaiknya yang bijak adalah menyampaikan informasi. Ya, menyampaikan informasi atau bertanya kepada pengelola editornya pengelola jurnalnya silakan pada editor ya bukan bukan kepada reviewer gitu ya biasanya ada muncul di jurnal itu kontak kontak dan information. Nah, ini sering terjadi manakala jurnalinya tidak diurus dengan baik. Nah, kemudian kesimpulannya sebenarnya boleh sih. Terus kemudian ini bagi pengelola jurnal. Kalau Bapak Ibu ditemukan ya bolehkah jurnal, naskah, naskah yang kita summit terus kemudian meminta meminta uang untuk sanksinya. Sebenarnya karena karena artikel ini karena artikel ini belum belum memiliki copyright-nya dari si jurnal ini sebenarnya sah-sah saja si penulis untuk menarik artikelnya. Tapi memang harus ada informasi klausul yang jelas di dalam website jurnal tersebut. Maka kita sebagai penulis sendaknya kita harus bisa membuka mata terkait dengan apa saja ketentuan yang dipublis atau ditampilkan di dalam sebuah jurnal tersebut. Banyak saya menemukan jurnal-jurnal internasional yang abal-abal tidak mencantumkan terkait dengan publication etik. Banyak terjadi seperti itu. Masalah publis kemudian di hari menemukan masalah banyak sering terjadi. kemudian memang bagi pengelola jurnal ini tidak etis jika ada fee withdrawal. Kemudian yang berikutnya ini yang tadi saya ceritakan jurnal itu tidak boleh membuat daftar hitam. Karena sudah pencemaran nama baik masuk di dalam rumah. Kemudian bolehkah meminta penulis mencitasi artikel tertentu? Kalau artikelnya sama-sama artikelnya membahas hal yang sama topik yang sama terus nyambung itu sah-sah saja. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah tanpa ada paksaan terus kemudian konten isinya yang sama. Tapi bagi pengelola jurnal itu tidak boleh mencantumkan kebijakan wajib mencintasi jurnalnya. Jadi Bapak-Ibu harus kita lihat ya kira-kira bagaimana. Banyak argumentasi begini. Kalau misalnya ini yang sering berkembang di lapangan adalah jika saya akan menerbitkan artikel di jurnal internasional berreputasi itu saya melakukan citasi naskah-naskahnya. Akhirnya dampaknya negatif. Banyak sekali saya menemukan ada citasi yang ternyata tidak sesuai dengan topiknya pembahasannya. Tetapi dipaksakan terhadap artikel kita yang tadi diceritakan oleh Mas Yuris. Nah ini editor. Kira-kira sekian Mas Yuris pas setengah jam. Jadi sesuai saya akan lebih banyak diskusi karena ini memang per case terkait dengan publikasi netik. Silahkan Mas Yuris waktu dan tempat saya kembalikan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.